Halo Youtube, saya Joshua dan selamat datang di channel Historius. Beberapa waktu yang lalu saya telah membuat video sejarah singkat peradaban Jepang. Dan suatu pengalaman yang sangat menyenangkan ketika membuat video tersebut. Kali ini saya akan coba membahas sosok prajulit legendaris dari Jepang yang rasanya saya yakin kalian tidak mungkin tidak kenal. Namun masih kurang banyak dipahami secara mendalam. Yang ini Samurai, prajurit legendaris, kesatria terhormat, bersenjatakan katana yang mampu menebas dengan cepat tanpa bayangan dan tiba-tiba merasingkan kalian. Ya well, that stupid. Itu semua omong kosong. Terlebih pemahaman kita akan Samurai, lebih banyak berasal dari kebudayaan populer Jepang. Yang dalam konteks ini berasal dari anime, manga, ataupun video game. Ya you know lah. Saya merekomendasikan agar kalian menonton video sejarah singkat peradaban Jepang yang telah saya buat sebelumnya. Supaya kalian dapat memahami secara garis besar sejarah kronologis peradaban Jepang. Dan kemudian anda tidak akan bingung dengan nama-nama era atau zaman yang telah akan saya sebutkan. Tanpa bahasa basi, mari kita bahas sejarah Samurai. Ini semua bermula di periode Kofun, atau disebut juga masa kerajaan Yamato. Jepang pada awalnya bukanlah sebuah negara bersatu yang dipimpin oleh seorang kaisar seperti sekarang. Namun, kumpulan kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri secara mandiri. Keadaan ini mulai berubah ketika kerajaan Yamato berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Jepang. Jepang sekarang adalah negara kuat yang bersatu. Namun, ada sebuah permasalahan. Kepulauan Jepang terlalu luas untuk diatur oleh pemerintahan pusat kala itu. Perlu diingat, kita membahas abad ke-6 Masehi di sini. Tidak ada internet, tidak ada komputerisasi. Maka dari itu, Raja Yamato, yang juga kelak akan kita sebut kaisar, menunjuk bangsawan-bangsawan setempat untuk mengatur dan memerintah atas namanya. Dalam kata lain, Feudalisme. Bangsawan-bangsawan dari klan-klan Feudal ini secara sah mampu merekrut dan memperkerjakan tentaranya sendiri sebagai satuan militer setempat. Tentara-tentara Feudal klan inilah yang akan kelak menjadi sejarah awal bagian dari Samurai. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, ada satu hal penting yang mau saya sampaikan. Yang ini perihal kuda. Dan apa pentingnya hewan berkaki 4-1 ini? Pada zaman Yamato, Jepang terlibat konflik militer di semenanjung Korea, di mana kerajaan Yamato bersama sekutunya kerajaan Baik-J berperang dengan kerajaan Sila dan dinasti Tang China. Walaupun pada akhirnya pasukan Yamato dan Baik-J kalah, tentara Jepang pada waktu itu kagum dengan kemampuan pasukan berkuda yang dimiliki oleh tentara musuh. Perlu diketahui bahwa di Kepulauan Jepang tidak ada kuda. Hal ini mendorong bangsa Jepang untuk membawa pulang kuda-kuda dari semenanjung Korea yang kelak akan digunakan untuk keperluan militer. Kuda kemudian tersebar ke seluruh Kepulauan Jepang. Dan ya, hewan satu ini akan punya peranan penting dalam perkembangan taktik tempur samurai. Waktu berlanjut hingga kita memasuki peristiwa besar yang disebut Reformasi Taika, di mana Jepang secara masif mengadopsi sistem politik sosial dan budaya Cina. Perlu ditekankan bahwa reformasi ini punya dampak besar di bidang kemiliteran. Di awal, saya telah jelaskan bahwa Jepang menggunakan tentara feodal dari klan-klan setempat, bukan tentara nasional. Yang artinya, Kaisar Jepang harus meminta dulu bantuan klan-klan yang setia padanya untuk dapat memiliki tentara. Hal ini tentu saja menyulitkan dan Kaisar sungguh tidak memiliki pengaruh dan kekuatan sama sekali. Dengan Reformasi Taika, pemerintah pusat akan menerapkan sistem tentara nasional Cina, di mana telat, Kaisar tidak harus bergantung lagi kepada klan-klan lokal untuk memiliki tentara. Dengan penerapan sistem tentara nasional ini, Kaisar dan pemerintahan pusat mencoba melakukan perluasan wilayah ke utara pulau Honsu. Karena pada waktu itu, kerajaan Yamato belum secara total menguasai kepulauan Jepang. Wilayah utara Honsu masih ditempati oleh penduduk berburu meramu yang dikenal sebagai orang emisi, yang sering dianggap biadab oleh orang Jepang. Orang-orang emisi bertempur dengan taktik hit and run atau serang dan lari, di mana mereka bertarung dengan cara memanah sambil berkuda, sambil menghindari kejaran musuh. Teknik tempur ini sungguh efektif, hingga dapat mengagalkan invasi Jepang malahan. Sistem tentara nasional Jepang terbukti gagal, dikarenakan tentara ini hanyalah kumpulan petani-petani biasa yang dilatih dalam waktu singkat, kemudian dikirimati untuk berperang. Tentara-tentara ini tidak bisa merespon ataupun melawan balik pasukan emisi yang cepat. Dari kegagalan yang memalukan ini, Jepang akhirnya menggunakan cara lain. Daripada menggunakan tentara berjumlah besar, namun kurang terlatih, pemerintah kembali lagi menggunakan jasah tentara dari klan-klan feodal yang jauh lebih berpengalaman. Para prajurit dari klan-klan lokal ini bertempur dengan cara yang sama dengan orang emisi, yang ini memanah sambil berkuda. Dan untuk memastikan invasi ke utara berhasil, Kaisar Kanmu menunjuk seorang jenderal sebagai pemimpin seluruh pasukan dan memberikannya gelar Sei Tai Shogun. Sekali lagi, Sei Tai Shogun, Yang secara harafia berarti, Komandan tertinggi pasukan ekspedisi melawan kaum barbar. Toko pertama yang menerima gelar ini adalah Otomo no Otomaro pada tahun 794 Masehi yang dilantik langsung oleh Kaisar Kanmu. Kemudian posisi ini dipegang oleh Sakanoe no Tamuramaro pada tahun 797. Berkat kedua Shogun ini, orang-orang emisi mampu dikalahkan dan Pulau Honshu sepenuhnya dikuasai oleh pemerintahan Yamato. Penaklukan emisi telah selesai. Dan dari perang ini, para tentara-tentara dari klan-klan lokal ini mendapatkan pengaruh yang besar. Tentara-tentara ini dikenal dengan nama Bushi. Bushi yang berarti prajurit atau tentara adalah nama awal sebelum istilah samurai digunakan secara luas. Istilah samurai yang kita kenal mulai digunakan secara luas baru pada akhir abad ke-12. Kata samurai berakar dari kata kerja saburau, yang berarti mengabdi atau menemani. Jadi kita bisa terjemahkan bahwa samurai adalah seorang abdi yang melayani bangsawan lokal setempat. Walaupun kelak, para samurai akan menjadi politikus berkuasa yang hanya memperdulikan kehebatannya sendiri, tapi itu cerita untuk di lain waktu. Para Bushi ini kelak mendapatkan posisi-posisi penting di pemerintahan dan bahkan menjadi pemimpin feodal. Dengan bergeraknya waktu dan semakin kuatnya pengaruh Bushi, muncul dua klan Bushi yang kelak punya andil besar dalam sejarah Jepang dan sejarah samurai sendiri. Yang ini, klan Minamoto dan klan Taira. Dan perlu diingat pula bahwa kedua klan ini memiliki relasi dengan keluarga kekaisaran, di mana leluhur mereka adalah anak dari kaisar Jepang sendiri, namun diturunkan statusnya sebagai bangsawan lokal biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sepertinya kita bahas di lain waktu. Namun, sepak terjang konflik dua klan besar ini kelak akan mencapai puncaknya pada perang Genpei. Namun sebelum sampai di titik perang tersebut, ada beberapa kejadian penting yang perlu kita ketahui. Yang ini pemberontakan Tengio yang dilakukan oleh Taira Masakado dan juga pemberontakan yang dilakukan oleh klan Abe. Untuk meredam pemberontakan ini, kaisar terpaksa kembali lagi meminta pertolongan klan-klan lokal yang setia untuk membantunya meredam pemberontakan tersebut. Dan kita bisa lihat betapa lemah dan menyedihkan di mana kaisar Jepang harus meminta tolong kepada bawahannya sendiri untuk dapat mempertahankan kedaulatannya. Tetapi, pemberontakan ini belum apa-apa dibandingkan dengan peruntutan perang-perang yang akan kita bahas yang kelak akan menuntun kepada perang Genpei. Ini semua bermula pada perang singkat yang terjadi setelah kematian kaisar Toba. Perang ini dikenal sebagai pemberontakan Hogen. Singkatnya, perang ini terjadi perihal suksesitahtah kekaisaran antara kaisar Gosirakawa dan kaisar Sutoku. Banyak klan-klan samurai ikut terlibat dalam konflik ini tanpa terkecuali klan Minamoto dan klan Taira sendiri. Dan, tiap tokoh-tokoh berpengaruh dari masing-masing klan ini ikut membela masing-masing kaisar yang bersiteru. Pada akhirnya, kubu kaisar Gosirakawa memenangkan perang dan para samurai yang ikut mendukungnya mendapat imbalan berupa posisi tinggi di pemerintahan pusat. Dua di antaranya adalah Taira no Kiyomori dan Minamoto no Yoshitomo. Ayah dari Minamoto no Yoritomo. Seorang tokoh yang perlu anda ingat namanya nanti. Sayangnya, perang Hogen ini hanya akan memicu perang singkat lain yaitu Perang Heiji atau Pemberontakan Heiji. Fujiwara no Buyori bersama Minamoto Yoshitomo melakukan kudeta di Kyoto. memenjarakan kaisar Nijo anak dari kaisar Gosirakawa dan menuntutnya untuk memberikan posisi Perdana Menteri kepada Nobuyori. Namun, Kiyomori Taira dengan kecerdikannya melakukan kudeta balik kepada Nobuyori dan berhasil merebut kembali kota Kyoto. Fujiwara Nobuyori dieksekusi mati akibat tindakannya. Dan banyak petinggi klan Minamoto yang ikut serta dalam perspirasi kudeta ini diasingkan ke timur. Yoshitomo Minamoto pun pada akhirnya mati terbunuh. Atas tindakannya, Kiyomori Taira disambut sebagai pahlawan dan mendapat posisi tinggi di pemerintahan. Dia adalah samurai pertama yang mendapat pengaruh dan kekuatan yang begitu besar dalam perpolitikan Jepang. Namun, layaknya manusia biasa, Kiyomori pada akhirnya mencoba untuk memperkuat pengaruhnya sendiri serta klan Taira di pemerintahan. Dia mencopot banyak menteri-menteri lama di pemerintahan dan menggantikannya dengan anggota dari klan Taira sendiri. Gerak-geri dan manuver politik Kiyomori membuat Kaisar Go Shirakawa sendiri kesal sehingga ia memberhentikan kembali banyak menteri-menteri atau pegawai tinggi dari klan Taira. Kabar ini tentu saja diketahui Kiyomori dan ia langsung menuju Kyoto dan memenjarakan Kaisar Go Shirakawa. Setelah hal ini, Kiyomori melakukan sesuatu hal yang sangat kontroversional yang pada akhirnya akan membawa Jepang ke dalam api perang besar. Dia mengangkat cucunya sendiri sebagai Kaisar yang merupakan hasil perkawinan antara anak perempuannya Tokuko dan Takakura anak Kaisar Go Shirakawa. Cucunya kelak dikenal dengan nama Kaisar Antoku. Tindakan Kiyomori Taira sudah melampaui batas dan akhirnya peristiwa ini akan memicu perang legendaris yang akan mengubah sejarah Jepang. Muak dan merasa terhina dengan tindakan Kiyomori, pangeran Mochihito, anak Kaisar Go Shirakawa yang sebenarnya akan menjadi Kaisar penerus Takakura, mengangkat senjata untuk melawan klan Taira bersama dengan Minamoto Yorimasa dan Miksu Tentara yang kita kenal juga sebagai Sohei yang mendukungnya Mochihito melirikan diri dari ibu kota untuk pergi menuju arah selatan kota Kyoto. Sayangnya pasukan Taira mampu mengejar rombongan pasukan Mochihito dan Yorimasa. Pada akhirnya mereka berdua mati terbunuh di pertempuran Uji. Suatu peristiwa penting dimana Yorimasa di akhir pertempuran melakukan ritual bunuh diri yang kita kenal sebagai seppuku dan tindakannya ini akan menjadi sebuah tradisi penting dalam sejarah samurai ke depan. Meninggalnya Yorimasa mendorong Yoritomo Minamoto anak dari Yoshitomo Minamoto untuk meneklarasikan dirinya sebagai pemimpin klan Minamoto serta memimpin koalisi untuk melawan klan Taira. Yoritomo awalnya lemah dan tidak mendapat banyak dukungan dari klan-klan samurai lain. Namun dengan berjalannya waktu Yoritomo dapat mengumpulkan pendukungnya untuk melawan Taira. Pada tahun 1181 Kiyomori Taira wafat karena sakit dan kepemimpinan klan Taira diteruskan oleh Munemori Taira yang telah dikritik oleh banyak sejarawan kurang cakep dalam memimpin klan Taira. Suatu hal yang menyedihkan bahwa Yoritomo Minamoto mengalami banyak kekalahan di fase awal perang Genpei. Dan lebih parah lagi Yoritomo tidak hanya melawan klan Taira saja melainkan juga Yoshinaka Minamoto sepupunya yang mempunyai ambisinya sendiri untuk memenangi perang dan menjadi penguasa tunggal klan Minamoto. Ya ada perang saudara di dalam perang saudara betapa kacau nya Jepang bukan? Suatu hal yang luar biasa pula bahwa Yoshinaka dapat mengalahkan pasukan Taira dan merebut kota Kyoto namun gagal melancarkan serangan akhir. Yoritomo akhirnya menggunakan momentum ini untuk menguasai Kyoto dan mengalahkan Yoshinaka yang akhirnya tewas terbunuh di pertempuran. Setelah mengalahkan Yoshinaka sekarang Yoritomo dapat fokus menggerakkan pasukannya untuk melawan Munemori Taira rintangan terakhirnya untuk menguasai Jepang Awalnya Yoritomo lagi-lagi mengalami kendala karena klan Taira memindahkan pusat komando pasukannya di pulau Shikoku dan memiliki kapal laut yang cukup kuat berkat kecerdikan saudara kandungnya yaitu Yoshitsune Minamoto Yoritomo akhirnya dapat mengalahkan klan Taira secara telak di pertempuran laut dan Noura di akhir pertempuran nenek kaisar Antoku yaitu Tokiko memilih bunuh diri bersama dengan Antoku dengan cara terjun ke laut Munemori Taira juga ingin melakukan hal yang sama yaitu bunuh diri dengan cara terjun ke laut namun konyolnya pasukan Minamoto mampu menangkap Munemori hidup-hidup dan beberapa hari kemudian meneksekusi matinya dengan kematian Munemori perang Genpei akhirnya berakhir Yoritomo Minamoto akhirnya memiliki kekuatan penuh Santero Jepang namun untuk mempertahankan kekuasaannya Yoritomo tidak mau berakhir sama seperti klan Taira dimana akhirnya mereka dijatuhkan karena mencampuri garis tahtah kaisar Yoritomo akhirnya mengangkat dirinya sebagai Seitai Shogun atau disingkat Shogun dan mendirikan pemerintahan militer di Jepang kaisar Jepang tetap menjadi kepala negara namun kepala pemerintahan akan diatur oleh Yoritomo sendiri sebagai Shogun dan dengan begitu dimulailah priode Kamakura atau keshiogunan Kamakura di Jepang jadi guys jangan samakan Yoritomo seperti bangsawan-bangsawan di negeri China yang mengkudeta kaisar untuk mendirikan dinastinya sendiri ya kita tidak melakukannya di sini di satu sisi perang Genpei memberikan juga dampak kuat bagi tradisi dan kebudayaan samurai di Jepang seperti ritual seppuku yang dilakukan Yorimasa di pertempuran Uji lalu 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 nilai keutamaan seperti kesetiaan terhadap klan dan petinggi tempat kita mengabdi serta semangat juang untuk bertempur hingga titik darah penghabisan Perang Genpei menjadi awal dominasi samurai di Jepang dan akan terus berlangsung hingga 600 tahun lebih terima kasih atas perhatian kalian semoga video ini dapat memberikan kalian pemahaman baru terhadap samurai jika kalian suka sejarah kalian bisa mendukung channel ini dengan memberi like share subscribe serta komentar yang membangun terima kasih dan sampai jumpa